Intro Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Salallahu alaihi wa ala alihi Wa ashabihi ajma'in Saudara dan sahabatku yang kami muliakan Kembali Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Kita mengingat Akan larangan Allah subhanahu wa ta'ala Berupah Kemaksiatan Ya hari ini kita berbicara tentang Maksiat Tentu Kepada kita semua Saudara dan sahabatku yang kami muliakan Bahwa Maksiat Sesuatu yang mesti dan harus kita jauhi Dan kita hindari Ya jauhilah kemaksiatan Besar ataupun kecilnya Karena kemaksiatan Sahabat dan saudaraku Di antara salah satu penyebab Lupanya ilmu Bahkan Bisa menghilangkan ilmu yang selama ini kita peroleh Karena ilmu Adalah cahaya Dimana Allah subhanahu wa ta'ala Anugerahkan di dalam hati kita Sementara Kemaksiatan Besar Ataupun kecil Dia yang akan memadamkan Cahaya tersebut Di dalam hati kita Karena kegelapan Maksiat yang selama ini kita lakukan Kita masih ingat sebuah Cerita Seorang ulama Bahkan Imam Munah Imam As-Syafi'i Rahimahullahu Jalla wa'ala Dia berkata Aku pernah Mengeluh Dan mengadu Kepada guruku Yaitu waki Su'ahibdi Tentang hafalanku yang begitu buruk Fa'arashadani Ilatarkil ma'asih Lantas Guruku Memimbingku Agar aku meninggalkan kemaksiatan Wa'akhabarani Dan guruku Menghabarkan Kepadaku Bi'ana ilmanur Bahwa ilmu itu adalah Cahaya Wa'nurullah Dan sementara Cahaya Allah Layuh Dalil asih Tidak akan diberikan Kepada orang-orang Dalam artian pelaku Dosa Atau kemaksiatan Saudaraku yang kami muliakan Kisah yang tadi Baru kita dengar Kalau kita melihat Justru Imamuna Asyafi'i Rahimahullah Dikenal adalah orang yang Begitu luar biasa Hafalannya Sampai-sampai dalam sebuah Riwayat Beliau berkata Di saat aku Berusia 7 tahun Beliau telah menghafal Al-Quran Bahkan Beliau juga berkata Aku telah menghafal Kitab Al-Muatak Di saat beliau Berusia 10 tahun Bahkan Beliau juga berkata Ketika berusia 5-15 tahun Aku Sudah berfatuhah Tentu Ini sesuatu yang Luar biasa Begitu luar biasa Hafalan Dan cerdasnya Imamuna Asyafi'i Rahimahullahu Jalla wa'ala Namun Saudara dan sahabatku Yang kami muliakan Pertanyaan kepada kita semua Kenapa Beliau Rahimahullahu Ta'ala Bisa terganggu Hafalan beliau Yah beliau Menceritakan kepada kita semua Bahwa Di saat beliau Mengaduf Kepada gurunya Wakil Dan berkata Wahai guruku Aku tidak dapat Mengulangi Hafalanku Dengan cepat Apa sebabnya Maka gurunya Wakil berkata Engkau pasti pernah Jatuh dalam sebuah Kemaksiatan Atau dosa Dan tentu Perintah guru Dengan mengatakan Coba renungkan Mungkin ada satu dosa Atau kemaksiatan Yang engkau lakukan Ketika Direnungi oleh Imamuna Asyafi'i Rahimahullahu Maka dia ingat Suatu saat Saat Beliau melihat Seorang wanita Di saat Menaiki Kendaraan Maka tersingkap Mata kakinya Dan beliau pun melihat Atau dalam riwayat Tersingkap Dari potongan Kakinya Sehingga Imam Syafi'i pun Melihatnya Dan kemudian Imam Syafi'i Memalingkan Pandangan tersebut Coba bayangkan Sebuah pandangan Yang mungkin Tidak ada unsur Sengaja Tetapi fajah Tiba-tiba Dia melihat Pemanangan itu Namun ternyata Sekecil dosa Itu pun Membuat Imam Syafi'i Terganggu Dalam hafalannya Saudara dan sahabatku Yang kami muliakan Setelah kita mendengarkan Kisah Imam Munah Syafi'i Rahimahullah Coba Renungkan Dan tanyakan Kepada Diri kita Masing-masing Setiap hari Tidak bosan-bosan Mungkin kita Melakukan Kemaksiatan Besar atau Kecilnya Aurat Terus Diumbar Tampak Pernah sadar Untuk mengenakan Jilbab Dan menutup Aurat dengan Sempurna Ya Solat lima Waktu Yang sudah Kita fahami Dan kita Ketauhi Sesuatu yang Diwajibkan Atas kita Semua Seringkali Ditinggalkan Tak pernah Ada rasa Bersalah Padahal Meninggalkannya Termasuk Dosa besar Dan amat besar Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Bahkan disebutkan Dosanya Lebih Daripada Dosa kita Berzina Sodara Muslim Dan muslima Yang ada Di sekitar Kita Kita Jadikan Incaran Untuk Dijadikan Sebagai Bahan Cemo'ah Bahkan Yang kita Kenal Bahan Gunjingan Kita Gibai Padahal Kita Tahu Saat Seseorang Menggibai Atas Sodaranya Itu Seperti Memakan Daging Sodaranya Padahal Memakan Daging Sodaranya Itu Sesuatu Yang Diharamkan Maka Begitu Pulalah Saat Kita Mencemo'ah Menjatuhkan Kehormatan Sodara Dan Sodari Kita Dengan Kita Mencemo'ah Mencelah Bahkan Menggibah Justru Itulah Sesuatu Yang Tidak Dibolehkan Dan Dibenarkan Dalam Syariat Allah Jalla Wa'ala Bahkan Kalau Kita Melihat Juga Diri Ini Yang Hina Gambar Gambar Yang Ya Kita Katakan Yang Penuh Menghumbar Syahwat Itu Sebagai Bahan Tontonan Setiap Kali Kita Browsing Di Dunia Maya Kita Bahkan Tidak Bosan Bosan Maksiat Ini Terus Kita Terjang Kita Laksanakan Detik Depi Detik Bahkan Sepanjang Pagi Sepanjang Malam Sepanjang Siang Sepanjang Sore Itu Itu Sesuatu Yang Tidak Lepas Untuk Kita Terus Berada Di Atas Kemaksiatan Tersebut Tentu Hal ini Saudara Dan Sahabatku Mesti Dan Harus Kita Renungi Kita Masih Ingat Sebuah Petunjuk Nabi Sallallahu Alaih Wasallam Yang Mungkin Ini Tertuju Kepada Mereka Yang Hari Ini Tidak Ada Rasa Malu Bahkan Terang Terangan Dan Bahkan Dengan Bangga Dia Menghumbar Auratnya Bahkan Dia Bagi Di Media Media Sosial Artinya Berbuat Kesalahan Dengan Terang Terangan Tanpa Ada Rasa Malu Di Hadapan Manusia Terlebih-lebih Di Hadapan Allah Jalau Wa Allah Ingatlah Akan Sabda Nabi Sallallahu Alaih Wasallam Yang Nabi Mengatakan Kulu Umati Mu'afa Bahwa Seluruh Umat Nabi Akan Allah Beri Maaf Illa Al-Mujahirun Kecuali Orang-orang Yang Terangan Melaksanakan Sebuah Kemaksiatan Dan Disebutkan Dalam Sebuah Hadis Wa Inna Minan Muhajarah Dan Termasuk Dari Yang Namanya Al-Muhajarah Yaitu Berbuat Maksiat Dengan Terang-terangan Beliau Mengatakan An-Ya'am Ar-Rajulu Billayli Amalan Saat Seseorang Di malam Hari Mungkin Jatuh Dalam Sebuah Dosa Atau Kemaksiatan Thumma Yusdih Di saat Di pagi Hari Dia Dapatkan Wakat Satarah Allahu Alayhi Sementara Allah Telah Tutup Aitnya Di malam Hari Faya Kul Namun Orang Tersebut Saat Di pagi Hari Justru Dia Berkata Ya Fulan Amiltu Kedah Wakedah Tadi Malam Aku Telah Melakukan Ini Dan Itu Padahal Allah Telah Menutup Namun Di pagi Hari Dia Bangga Dengan Mengatakan Di malam Hari Tadi Aku Telah Melakukan Ini Dan Melakukan Ini Wakat Bata Yastaruhu Rabbuh Padahal Di malam Hari Allah Telah Tutup Aitnya Wayusbih Yakshifu Sitarallahi Anhu Tapi Saat Di pagi Hari Justru Dia Membuka Ait Yang Telah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tutupkan Dan Ini Bagian Dari Al-Mujahrah Dan Sekali Lagi Saudara Dan Sahabatku Hati-hati Dan Waspadalah Besar Maupun Kecil Kemahsiatan Yang Kita Lakukan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Saudaraku Dan Sahabatku Yang Kami Muliakan Tentu Kita Masih Ingat Sebuah Potongan Ayat Allah Jalawa Ala Dan Tentu Ayat Ini Sering Kita Dengar Bahkan Sering Kita Baca Di Solat Lima Waktunya Apa Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalla Bal Rona Ala Kulu Bihim Makan Yak Sibun Sekali Kali Tidak Sebenarnya Apa Yang Malaikah Lakukan Apa Yang Mereka Usahakan Itu Rona Telah Menutupi Hati-hati Mereka Saudara Dan Sahabatku Yang Kami Mulihakan Ayat Yang Baru Saja Kita Dengar Mesti Dan Wajib Harus Kita Renungi Saudaraku Ayat Tersebut Dijelaskan Alain Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dalam Sebuah Hadisnya Dari Sahabat Yang Mulia Abu Hurairah Radiyallahu Cala Anhu Dia Berkata Seseorang Hamba Jika Berbuat Salah Satu Kali Kesalahan Atau Satu Kemaksiatan Maka Akan Titikkan Dalam Hatinya Sebuah Titik Hitam Fa Iza Hua Dan Apabila Orang Tersebut Naza'ah Dia Tinggalkan Dosa Dan Kemaksiatan Tersebut Hatinya Akan Terang Kembali Dengan Syarat Syarat Yang Tawbat Yang Dia Lakukan Dan Kalau Seandainya Dia Ulangi Lagi Kemaksiatan Maka Akan Bertambahlah Binti Hitam Dalam Hatinya Dan Kalau Dia Ulangi Maka Akan Bertambah Binti Hitam Sehingga Akan Menutupi Hatinya Wah Waran Itulah Yang Disebut Dalam Al-Quran Arran Yaitu Binti Hitam Hati Yang Telah Tertutup Dengan Noda Kesalahan Kemaksiatan Dan Dosa Sekali Sekali Tidak Apa Yang Mereka Usahakan Apa Yang Mereka Kerjakan Itu Telah Menutup Hati-hati Mereka Saudara Dan Sahabatku Yang Kami Muliakan Kita Masih Ingat Bahwa Disana Ada Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Menjelaskan Pengaruh Dan Akibat Dari Orang-orang Yang Sepilih Dan Tidak Mengindahkan Perintah Ini Untuk Dia Tinggalkan Kemaksiatan Dosa Kecil Ataupun Besarnya Kata Allah Wa Man A'radah Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Orang Yang Berpaling Dari Mengingatku Maka Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Baginya Adalah Kehidupan Yang Sempit Maka Wajar Saudaraku Jangan Sepilih Dengan Besar Atau Kecilnya Kemaksiatan Dan Dosa Karena Dia Adalah Salah Satu Sebab Diantar Sebab Kita Membuka Pintu Kerbang Murkanya Allah Kepada Kita Semua Maka Lihar Kehidupan Individu Kita Kehidupan Dalam Sosial Kita Dan Kehidupan Dimana Saja Dunia Dan Akhiratnya Itu Itu Akan Sempit Saudaraku Bahkan Kita Masih Ingat Dalam Sebuah Hadis Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Nabi Mengatakan Bahwa Seseorang Itu Terhalang Dari Rizki Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jamin Untuk Nya Karena Apa Terhalang Atas Rizki Yang Padahal Allah Telah Menjamin Rizki Buat Kita Semua Namun Terhalang Dan Nabi Menyebutkan Bidham Yusib Karena Ada Dosa Dan Kemahsiatan Yang Dia Lakukan Dan Dia Kerjakan Kita Masih Ingat Juga Petua Seorang Sahabat Nabi Yang Mulia Ali Ibn Abi Talib Radiyallahu Ta'ala Anhu Mengatakan Tidak Ada Suatu Musibah Atau Balak Yang Turun Karena Sebab Sebuah Dosa Yang Kita Lakukan Dan Musibah Tersebut Akan Diangkat Alay Allah Kecuali Karena Taubat Kita Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Maka Oleh Karenanya Renungilah Firman Allah Subhanahu Wata'ala Wa Inna Kata Allah Subhanahu Wata'ala Walau Anna Ahlal Qura Aman Wattakaw Sekirahnya Penduduk Negeri Itu Dia Beriman Kepada Allah Dan Bertakwah Kepada Allah Allah Katakan La Fatahna Alayhi Barakatim Minas Samai Wal Allah Akan Bukakan Pintu-pintu Keberkahan Baik dari Atas Maupun Bawah Yaitu Dari Langit Ataupun Bumi Walakin Kadabu Akan Tetapi Justru Penduduk Negeri Itu Dia Berdusta Atas Allah Dan Rasul Nya Sallallahu Alayhi Wasallam Fa'akatnahum Bimakanu Yak Sibu Sehingga Kami Pun Memberi Sebuah Musibah Tadah Hati Apa Yang Mereka Lakukan Yaitu Kemaksiatan Mari Hiasi Diri Ini Saudaraku Sibukkan Diri Ini Di Setiap Detik Dan Waktu Kita Untuk Terus Meningkatkan Kualitas Iman Kita Kepada Allah Meningkatkan Kualitas Takwa Kita Kepada Allah Dua Prinsip Ini Masjid Dan Harus Kita Kuatkan Agar Kita Menjadi Hamba Allah Yang Senantiasa Dengan Sebab Iman Kita Dengan Sebab Ketakwaan Kita Kepada Allah Allah Janjikan Sebagai Mana Allah Katakan Allah Akan Bukakan Pintu Keberkahan Dari Sisi Langit Dan Dari Sisi Bumi Coba Bayangkan Inilah Yang Kita Cari Di Setiap Penjuru Bumi Di Setiap Kita Mengadahkan Kedua Tangan Kita Ke Langit Akan Allah Limpahkan Barakah Kepada Kita Semua Maka Oleh Karenanya Jauhilah Kemaksiatan Dan Dosa Kecil Atau Besarnya Dan Hiasi Diri Ini Untuk Selalu Beriman Dan Taqwa Kita Kepada Allah Semoga Allah Berikan Taufik Wallahu Ta'ala A'lam Bis Sawab